Dulu Indonesia bukanlah Indonesia, karena nama Indonesia dulu adalah Nusantara Nusantara merupakan salah satu penghasil rempah-rempah terbesar di dunia Hal itu berawal dari bangsa Portugis yang menjadi pedagang rempah-rempah terbesar di Eropa Bangsa Portugis ini ternyata membeli rempah-rempah itu dari daratan Asia, salah satunya adalah Nusantara Pada saat itu Portugis bekerjasama dengan perusahaan Jerman, Spanyol, dan Italia Mereka menggunakan pelabuhan Hamburg sebagai pelabuhan utama distribusi Tunjuan pelabuhan itu dijadikan pelabuhan utama adalah saat pemindahan barang-barang Asia tidak melalui Belanda Yang saat itu sedang berperang dengan Spanyol Tetapi karena jalurnya yang agak memutar dan memakan waktu lebih banyak Membuat perdagangan Portugis tidak efisien Dan pada saat itu tingkat permintaan juga sangat meningkat terutama pada lada Dengan permintaan yang meningkat itu dan Portugis tidak bisa memberikan pasokan kepada beberapa tempat Sehingga membuat ketidakperatan pemasokan membuat harga lada saat itu meledak Karena meledaknya harga lada dan kolaborasi antara Spanyol Portugis Membuat Belanda ketertoktir sehingga mereka memutuskan untuk terjun langsung Dalam perdagangan rempah-rempah antar benua Sebelum lanjut ke penjelasan selanjutnya Aku ingatkan kalian harus menonton video ini sampai habis Agar kalian mengetahui penjelasan lengkapnya Karena kita akan membahas tentang sejarah terbentuknya VOC Pada tahun 1595, lada melakukan pelayanan pertamanya kunus antara Yang dipimpin oleh Cornelis de Utman berdasarkan temuan jalur rahasia pelayanan bangsa Portugis Dan pada 1596, Cornelis de Utman sampai di Banten Sebagai pelabuhan lada utama di Jawa Barat dengan kondisi kapal mengalami rusak parah Inilah yang melihat di kontak pertama antara Indonesia dengan Belanda Selama di Nusantara, Cornelis de Utman terus berlayar sampai ke daerah Madura Dan mengalami perselesaian dengan penduduk setempat Sampai menawaskan salah satu pemimpin setempat Dengan kehilangan separuh awaknya Akhirnya, Houtman memutuskan kembali ke Belanda Dengan membawa rempah yang sudah mereka dapatkan Lalu pada tahun 1599, Belanda kembali ke Indonesia Dengan dipimpin oleh Jacob Cornelis van Neck Dengan tujuan yang sama yaitu membeli rempah-rempah dari Indonesia Dan ternyata, keuntungan yang didapatkan Jacob sangat besar Sehingga memikat perdagang Belanda lainnya Dan karena hal itulah terjadi persaingan antar perdagang Belanda Hal ini bisa dilihat dari persaingan harga rempah-rempah Yang keuntungannya sangat kecil Untuk mengatasi masalah tersebut Pada 20 Maret 1602 Perdagang Belanda akhirnya mendirikan persatuan Perusahaan India Timur Atau dalam bahasa Belandanya Ferenice Oxtendish Company Pertipulan ini langsung dibawah naungan pemerintah Belanda Dengan pusatnya di Akterda Sebelumnya, pada 31 Desember 1600 Inggris juga mendirikan perusahaan dagang di Asia Bernama British East India Company Dan pada 1604 Perancis tidak mau kalah dengan membuat perusahaan India Timur juga Gak butuh lama buat VOC sampai di masa puncak kejayaannya Karena pada abad ke-17 dan abad ke-18 VOC menjadi perserikatan yang paling sukses Kesuksesannya ini Bisa dilihat dari keberhasilan mereka menekan Para perdagang Portugis dan Inggris Yang telah lebih dulu sampai di Nusantara Selain itu, pencapaian terbesar VOC juga adalah Ekspedisi yang dipimpin oleh kapten terkenal Seperti Adil Tasmat Yang menjelajahi wilayah baru Seperti Australia, Kelandia Baru, dan Pulau Tasmania Karena adanya ekspedisi ini Sangat membantu Belanda memetakkan sebagian besar wilayah Yang sekarang kita kenal sama mudahnya dia Dan Pasifik Karena kesuksesannya tersebut VOC mendapatkan privilege dari pemerintah Belanda Privilege itu berupa akistimewa Yang dikenal sebagai Halk of Troy Hal tersebut diantaranya adalah Melakukan monopoli perdagangan rumpa-rumpa Di wilayah antara Tanjung Harapan Sampai Selat Magelat Termasuk Nusantara Merekrut pegawai atas dasar sumpah setia Membentuk akatan perang dan melakukan perang Membangun beteng Mengadakan perdenjang di seluruh Asia Serta mencetak dan mengeluarkan mata uang Sampai-sampai Perusahaan ini memiliki tentara pribadi Armada kapal Dan bahkan memerintah wilayah-wilayah tertentu Di Asia Tenggara Seperti Batavia Hal ini memberikan Belanda kontrol yang signifikan Antara perdagangan di wilayah tersebut Maka dari itu Banyak yang bilang VOC adalah Negara di dalam negara Untuk menangani perdagangan dan ekspansi Pada 1610 Belanda menetapkan gubernur jenderal VOC pertama di Nusantara Yaitu Peterbaud yang berperudukan di Batavia atau yang sekarang bernama Jakarta Pada saat yang bersamaan juga Ada Frederick de Hutman Yang menjabat sebagai gubernur VOC di Ambon Pada 1605 sampai 1611 Dengan keluasnya kewenangan VOC yang tidak hanya mengurusnya masalah perdagangan Dan dengan hasil monopoli penjualan rempah-rempah Tak heran VOC bisa mencapai puncak kejayaan Bahkan dengan kesuksesannya tersebut Kekayaan VOC setara dengan 7,9 triliun dolar Atau 78 juta Dan di Nusantara VOC menjajah dengan waktu yang lama Karena secara bertahap selalu memperluas Dan memperkuat daerah jajah secara sistematis Tak hanya ingat memonopoli rempah-rempah VOC juga masuk ke ranah politik pemerintahan setempat Demi bisa menganggap keuntungan sebanyak-banyaknya Semakin waktu berjalan Banyak pejabat-pejabat VOC yang hanya memikirkan dirinya sendiri Mereka melakukan korupsi untuk memperkayaan dirinya Dan beban utang VOC semakin meningkat Mulai dari sinilah VOC melemah Dan kelemahannya ini dimanfaatkan oleh Inggris dan Perancis Dengan memperkuat serikat dagangnya Serta pelan-pelan menyerang daerah kekuasaan VOC Selain itu, biaya yang harus dilakukan untuk berperang di Nusantara Melawan rakyat juga terus meningkat Pada akhirnya, di tahun 31 Desember 1799 VOC resmi dinyatakan bubar oleh pemerintah Belanda Dan segala tanggungan utang piutang berikut aset milik VOC Diambil alih oleh pemerintah Belanda Gubernur jeneral terakhir VOC sebelum bubar Melubahkan Van Overstraten Yang masih bertugas mempertahankan Hindia Belanda Dari serangan Inggris Itulah sejarah dari VOC Salah satu perserikatan yang sangat sukses pada zamannya Tidak bisa dipikirik keberhasilannya ini Berasal dari Indonesia Coba bayangin deh Kalau kita tidak dijajah Dan pada saat itu kita pintar mengelola sumber daya alat Pasti kita sudah jadi negara maju Dari dulu sampai sekarang Karena memang sumber daya alat di Indonesia itu sangat berlibat sekali Tapi sampai saat ini pun Indonesia terbilang belum bisa mengelola sumber daya alat secara maksimal Karena masih banyak perusahaan asing yang lebih memanfaatkan sumber daya alat kita Semoga ke depannya sumber daya alat di Indonesia bisa bermanfaat dengan baik Dan hasilnya dapat dirasakan oleh semua masyarakat Indonesia Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Media Semesta Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.